Tak tahan dengan nyeri ambien, coba pilihan obat wasir alami ini. Wasir atau ambien sering membuat duduk menjadi tidak nyaman. Ada kalanya nyeri ambien atau wasir begitu tak tertahankan. Dan bisa diredakan dengan bahan-bahan di rumah wasir menjadi kondisi medis yang umum dialami. Oleh banyak orang, adanya pembengkakan di area anus ini memang bikin tak nyaman. Malah, rasa sakitnya kadang tak tertahankan. Wasir, ambien atau hemoroid terjadi ketika pembuluh vena sekitar anus atau rektum membengkak. Dan teriritasi, wasir yang terjadi di dalam anus disebut dengan wasir atau ambien internal. Sebaliknya, ambien yang ada di luar dubur sekitar anus disebut ambien atau wasir eksternal. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menangani wasir. Obat wasir alami berikut ini dapat membantu meringankan nyeri akibat wasir tersebut. Beberapa bahan yang di rumah dapat menjadi obat wasir alami. Beberapa bahan tersebut adalah Gel lidah buaya dipercaya memiliki sifat antiperadangan dan mengurangi iritasi. Dengan sifat tersebut, lidah buaya telah lama digunakan untuk penanganan wasir atau ambien. Serta gangguan pada kulit lainnya. Walau belum banyak studi yang membuktikan manfaat lidah buaya sebagai obat wasir alami. Para pakar telah menyatakan gel lidah buaya aman untuk Anda gunakan dalam meredakan nyeri. Wasir, Anda bisa mengambil gel lidah buaya langsung dari tanamannya. Apabila ingin menggunakan produk tertentu, pastikan produk tersebut mengandung gel lidah buaya alami dan tidak ditambahkan dengan Bahan-bahan lain Minyak kelapa adalah pelembab alami. Home Remedis ini berpotensi untuk menjadi obat wasir alami. Anda bisa mengoleskan sedikit minyak kelapa ke area ambien untuk mengurangi iritasi dan Pembengkakan, rasa gatal karena wasir pun dapat berkurang. Meletakkan kompres dingin atau kompres es batu pun berpotensi untuk meringankan nyeri wasir dan Mengurangi peradangan Untuk mencoba cara ini, Anda dapat membungkus es batu dalam handuk bersih dan tempelkan pada area anus selama 5 Belas menit, ulangi langkah ini dalam setiap jamnya. Duduk di bak yang berisi air hangat dapat meringankan pembengkakan dan mengurangi iritasi. Karena wasir, Anda pun bisa menambahkan sedikit garam epsom ke dalam bak tersebut. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!